Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nubu Hari ini, obrolan kita adalah tentang handphone yang satu ini Samsung Galaxy A72 Handphone yang secara harga jatuhnya mid-high Dan juga banyak ditanyakan Mendingan mana antara Samsung Galaxy A52 dengan Samsung Galaxy A72 Disclaimer, Samsung Galaxy A72 ini emang gue dipenjemin sama Samsung Tapi seperti biasa, mereka tidak membayar gue Mereka tidak punya opini apapun untuk video ini Mereka nonton barengan dengan menonton videonya Tapi untuk masalah sponsor, video ini ada Sponsornya itu diri gue sendiri Dimana gue menjual satu buah LUT Talking head LUT Yang bekerja dengan cukup baik Kalau misalkan kondisi syuting lo itu banyak shadow seperti saat ini Atau ya kondisinya agak cenderung redup Info lengkap, penjualan, harga, dan segala macamnya Klik kolom deskripsi Kalau kita ngomongin Samsung Galaxy A72 Emang kita nggak bisa langsung menuju gitu ya Kita harus melipir dulu Melihat masa lalu ke Samsung Galaxy A71 Dimana tema A72 ini kalau dibandingin dengan Samsung Galaxy A71 Itu temanya adalah lebih Dimensi yang lebih lebar, lebih panjang, lebih tebal, dan juga lebih berat Serta look yang lebih berani dengan memamerkan plastiknya Layarnya masih sama secara inci tapi tampil lebih cepat dengan 90Hz refresh rate Setup kamera yang juga lebih canggih dengan OIS di main kamera Dan juga hadirnya pembeda 8MP 3x optical zoom with OIS Serta speaker yang sudah stereo dan juga baterai 5000mAh Dan yang cukup mencengangkan adalah Harga peluncurannya Samsung Galaxy A72 ini lebih murah Dibandingkan dengan harga peluncuran Samsung Galaxy A71 Dari yang tadinya Rp 6.099.000 menjadi Rp 5.999.000 Ya, lebih murah Rp 100.000 Tetep aja Fik, masih mahal harganya Ya emang bener, tapi kalau kita ngeliat bonus pas harga awal peluncuran kemarin Samsung Galaxy A72 ini bener-bener such a steal Dan gue juga cukup yakin Samsung itu punya satu buah metode cut prices yang cukup agresif Dan nantinya lo bisa membeli Samsung Galaxy A72 ini dengan harga lebih murah Mungkin hitungannya hanya sekitar 1 atau 2 bulan dari sekarang Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan orang-orang Mending mana Samsung Galaxy A72 atau Samsung Galaxy A52? Mengingat kedua handphone ini bener-bener 11-12 banget Sama-sama Super AMOLED 90Hz refresh rate-nya Sama-sama menggunakan Snapdragon 720 Sama-sama menggunakan One UI 3.1 Sama-sama 64MP main kameranya Sama-sama punya rating IP67 Sama-sama 25W fast charging Jadi perbedaannya apa harganya aja gitu? Gak juga sebenernya Samsung Galaxy A72 hadir dengan layar yang lebih besar Baterai yang lebih besar Setup kamera yang berbeda dengan hadirnya si 3x optical zoom Dan out of the box sudah datang dengan Super Fast Charger 25W Tapi apakah itu cukup untuk membuat lo berpaling dari Samsung Galaxy A52? Jawabannya ya tergantung Untuk gue, penggunaan kamera 3x zoom ini menjadi game changer Terutama buat lo yang seneng dengan produk fotografi Atau mungkin dengan street photography Dengan focal length yang jatuhnya sekitar 60mm Kamera 3x zoomnya Galaxy A72 ini punya perspektif yang somewhat deket dengan 50mm Focal length favoritnya kebanyakan fotografer di dunia Dan kalau kita coba ngeliat hasilnya Dibandingin dengan 3x zoomnya digital ala A52 Si Samsung Galaxy A72 ini tentu lebih oke ya Walaupun emang untuk si kamera 3x zoomnya ini Gue akuin perlu lebih banyak cahaya Dibandingkan dengan main kameranya Samsung Galaxy A72 Dan untuk gue pribadi Selain masalah kamera, masalah layar Juga patut menjadi salah satu pertimbangan Bener tergantung apa yang menjadi aktivitas harian lo dengan handphone Tapi untuk penikmat multimedia akan sangat mengapresiasi layar Samsung Galaxy A72 yang lebih besar Dan juga dengan suara speaker yang terdengar cukup balance Antara speaker atas dan juga speaker bawahnya Dan to be honest, kalaupun kita coba ngeliat si Samsung Galaxy A72 ini Secara mandiri aja Nggak kita compare-compare ke A52 gitu Sebenernya udah solid secara performa Di saat gue ukur menggunakan Geekbench 5 Angka single core-nya adalah 551 dan 1652 untuk multi core-score-nya Berbanding dengan Samsung Galaxy A52 Hasil ini sedikit lebih tinggi Bahkan di saat gue mencoba melakukan tes ulang Hasilnya lagi-lagi Samsung Galaxy A72 pun tetap lebih tinggi Apa penyebabnya? Nah, gue belum bisa cerita di video ini Karena gue masih perlu penyeledikan lebih lanjut Dan gue nggak janji bisa nemuin penyebabnya apa Untuk Samsung Galaxy A72 ini pun Di saat gue coba main game Itungannya nyaman Karena layarnya lebih besar Dan juga performanya stabil Touchscreen-nya oke Baterainya juga asik YouTube-an 1 jam itu hanya menghabiskan baterai 9% Dan di saat gue mencoba menghabiskan baterai dari 100 ke 25% Gue bisa mendapatkan screen on time 5 jam Dengan standby time lebih dari 3 hari Oke, untuk yang masih penasaran dengan beberapa hasil-hasil foto yang lain Selain kamera 3x zoom-nya Ada beberapa sampel foto yang bisa gue share ke lo disini Oke, ini adalah perekaman kamera belakangnya Samsung Galaxy A72 Dan gue pakai mode 4K 30fps Langitnya nggak sebiru itu sebenarnya Tapi lo bisa nangkep gambar rangitnya cerah Terus di bagian Apa namanya Tempok yang ini Emang agak sedikit Over Secara exposure Cuman menurut gue wajar Karena emang matahari direct kesana Yang menarik adalah bagian detail Di sini masih lumayan kelihatan Serunya Ini kan main kameranya ya Bisa kita switch ke mode 3x zoom Nah, di mode 3x zoom again Menariknya gue masih bisa ngedapetin warna langit yang kurang lebih sama Bagian Lumayan berubah lebih biru Nah, kalau gue coba tarik lagi sekarang ke ultra wide angle There you go Wow Impressive sih sebenarnya ya Kalau yang ini adalah hasil perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A72 Lagi-lagi modanya 4K 30fps Yang harus dilihat sekarang mungkin adalah Bentuk hasilnya Kayaknya Agak sedikit lebih shaky Tapi gue gak tau ya Loyang nilai dari layar komputer Terus untuk masalah dynamic range Kayaknya agak sedikit beda Antara mode foto sama mode videonya ya Bagian langit di belakang bener-bener blown out banget Tapi di bagian muka kulit Itu kayaknya skin tone-nya dapat banget Gak tau sih Nanti biasanya pas ngeliat di komputer Baru kata lebih jelas But overall Overall Impressive performance buat kameranya Samsung Galaxy A72 By the end of the day Samsung Galaxy A72 Walau spesifikasinya mirip-mirip dengan Samsung Galaxy A52 Tapi Tetap Ujungnya Have better overall performance Apakah perbedaan performance-nya itu Bisa menjustifikasi perbedaan harga yang sampai 1 juta Harga launching ya Karena harga pasar mungkin sedikit berbeda Ini yang menurut gue Susah untuk gue jawab Karena gini Buat gue pribadi Perbedaan harga 1 jutanya Samsung Galaxy A72 Dengan A52 terjawab Dengan si 3 time optical zoom Terus juga perbedaan Layarnya lebih besar Baterainya emang juga lebih gox banget Secara performanya Tapi itu gue pribadi Kalau lo gue gak tau Mungkin lo sependapat sama gue Mungkin lo berbeda sama gue Tapi satu hal yang menarik disini adalah Kita jadi membuka pikiran gitu ya Bahwa Pemilihan satu buah barang Tidak melulu hanya berdasarkan spesifikasi Karena speknya ini bisa dibilang Ya 11-12 lah Perbedaannya minim banget But still Masih ada orang-orang yang rela Untuk membayar lebih Karena untuk mendapatkan Sesimple layar misalkan Bukan satu buah hal yang esensial Gak chipset Gak RAM Gak storage Cuman perkara layar Lebih besar aja Dan kita harus bisa Menghormati pilihan orang itu Karena Ya Yang pertama Itu uangnya dia Dan yang kedua Itu pilihannya dia Dan yang ketiga Lo siapa? Basically That was the video for today Semoga lo mendapatkan Satu atau dua hal dari video ini Yang bisa lo aplikasikan Ke kehidupan lo Atau mungkin juga lo aplikasikan Dalam pemilihan Endphone lo berikutnya Dan jangan lupa Untuk klik subscribe Dan juga nyalain Notifikasi Dari channel ini Untuk semua aktivitasnya Hopefully it helps you A lot Kedepannya Hopefully Buat sekarang Tafikno bucabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush